Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Positive People, kembali lagi di channelnya Feni Khalisa Di video kali ini kita akan melanjutkan sharing kita tentang persiapan SKB CPNS ya Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share sebanyak-banyaknya Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang persiapan SKB CPNS Khususnya di Kementerian Agama dan bisa jadi ada di Kementerian-Kementerian lainnya Untuk Kementerian Agama, ini merupakan materi yang selalu ada di dalam SKB nanti Khususnya nanti mungkin akan ditanyakan pada sesi wawancara Sehingga teman-teman harus simak video ini sampai akhir Agar teman-teman bisa memahami secara utuh Dan teman-teman bisa lolos CPNS 2019 Amin Oke, karena saya merupakan PNS di Kementerian Agama dan CPNS pada tahun 2018 Saya akan sedikit sharing nih tentang materi yang akan diujikan di Kementerian Agama khususnya ya Tentang moderasi beragama Moderasi beragama ini merupakan salah satu Apa namanya Hal yang ditekankan oleh Kementerian Agama khususnya di era Bapak Luqman Hakim Saifuddin Maka teman-teman harus kuasai secara utuh nih Apa yang dimaksud dengan moderasi beragama Kemudian apa sih parameter moderasi itu dan bagaimana aplikasi dalam kehidupan sehari-hari Oke ya, maka saya kira ini menjadi salah satu hal penting untuk teman-teman kuasai dan dalami Supaya nanti ketika saatnya ujian teman-teman sudah siap Oke, yang pertama mungkin ada beberapa pertanyaan yang biasanya muncul di wawancara khususnya menyangkut tentang materi moderasi beragama Sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan moderasi itu? Moderasi adalah secara umum atau secara bahasa adalah jalan tengah Artinya bahwa dalam hal apapun seorang SN atau seorang yang beragama Ya tidak boleh ekstrim Baik ekstrim kanan maupun ekstrim tik kiri Baik sangat liberal maupun yang justru radikal Nah, ini yang kemudian secara bahasa yang disebut dengan moderasi Ingat ya bahwa yang dimaksud adalah moderasi beragama Bukan moderasi agama Beda loh antara moderasi agama dan moderasi beragama Kalau moderasi agama itu memang secara utuh dan secara fitrah bahwa agama sudah menjalankan visinya Atau sudah memberikan nilai-nilai yang moderat Jadi moderasi beragama adalah bagaimana kita beragama secara moderat Tidak ekstrim kanan Artinya radikal Dan cenderung kepada tekstual Kemudian berpotensi melahirkan sikap-sikap yang bahkan nanti berujung pada radikal Tidak boleh ekstrim kanan dan tidak boleh ekstrim kiri Ekstrim kiri yang dimaksud adalah sangat rasional sekali Sangat liberal dan meninggalkan teks-teks keagamaan Dalam konteks beragama kita Dan itu perlu diperhatikan ya Kemudian apakah Bersifat ekstrim itu buruk? Iya Karena ekstrim kalau terlalu ekstrim Baik kanan maupun kiri akan melahirkan fanatisme buta Sehingga kemudian ketika terjadi perbedaan pendapat Akan Cenderung untuk saling menyalahkan Dan ini sangat tidak baik Dalam konteks beragama Dalam konteks bernegara dan sebagainya Dan ini salah satu pertanyaan yang akan ditanyakan oleh para penguji Apakah ekstrim dalam konteks beragama itu baik atau buruk? Nah saya kira memang teman-teman sudah memahami ya bahwa Yang namanya ekstrim itu pasti Tidak baik Yang ditekankan oleh kementerian agama dalam hal moderasi beragama adalah Bagaimana seseorang muslim Itu harus moderat di dalam berfikir Dan di dalam beramal Kemudian Hal selanjutnya adalah Apa prinsip beragama yang moderat? Prinsip beragama yang moderat adalah Bagaimana kita toleran terhadap sesama Umat beragama Tidak hanya kemudian kita toleran kepada umat Islam saja Tetapi juga bagaimana kemudian Kita membangun harmoni diantara umat-umat beragama yang lain Dan itu saya kira menjadi salah satu titik poin Starting point penting Yang kemudian ingin ditekankan oleh kementerian agama Oke kemudian bisa jadi Mewancara atau reviewer Seringkali menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak kepada calon CPNS ini Puji akan menanyakan Fenomena misalkan Saat ini ada fenomena Bank Islam Ada fenomena asuransi Islam Ada fenomena rumah sakit Islam Lalu bagaimana pendapat Anda tentang negara Islam? Ini pertanyaan-pertanyaan yang cenderung menjebak Jadi saran saya hati-hati Jangan kemudian kita terjebak pada pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini Dan ini merupakan salah satu cara penguji untuk menilai keseriusan kita Dan perhatian kita Kita kemudian bisa tidak sih dibelokkan oleh penguji ini Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yang sering ditanyakan oleh para penguji adalah Mengapa moderasi beragama ini penting dalam konteks Indonesia? Nah ini sering sekali ditanyakan oleh para penguji Ya karena sifat ekstrim itu sangat tidak relevan dalam konteks Indonesia Oke pertanyaan yang selanjutnya yang juga sering ditanyakan oleh para penguji adalah Apa sih? Batasan Suatu pemahaman atau pengamalan beragama Itu dianggap sebagai pemahaman atau pengamalan yang berlebihan Yang pertama ada parameter nilai-nilai kemanusiaan Maksudnya apa? Suatu pemahaman atau pengamalan Itu dianggap berlebihan ketika dia bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan Seorang beragama kok kemudian menginjak-injak hak-hak kemanusiaan Kemudian juga bahkan melakukan bom Mengkafir-kafirkan Kemudian merebut hak-hak orang lain Itu dianggap sebagai salah satu pemahaman yang berlebihan Orang yang kemudian beragama dengan modera Dia akan cenderung menghormati adanya perbedaan Perbedaan adalah sesuatu yang wajar Perbedaan adalah sesuatu yang niscaya Maka kalau ada seorang muslim Yang kemudian atas dasar perbedaan yang terjadi karena pemahaman terhadap agama Kemudian justru melakukan hal-hal yang cenderung untuk melukai manusia yang lain Menginjak-injak hak-hak orang lain Bahkan sampai membunuh orang lain Itu disebut sebagai pemahaman yang berlebihan Yang kedua adalah Suatu pemahaman atau pengamalan itu dianggap sesuatu yang berlebihan adalah Ketika ia bertentangan dengan kesepakatan bersama Kita hidup di Indonesia Kesepakatan bersama kita adalah Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Dan juga Bhinika Tunggal Ika Ketika ada seorang yang tidak sepakat dengan ini Atas dasar kemudian pemahaman mereka terhadap agama Kemudian ingin menggugat apa yang sudah menjadi kesepakatan kita sebagai seorang yang bernegara Maka ini juga bisa dikatakan sebagai pemahaman yang berlebihan Misalkan dalam konteks kita di Indonesia Kita sepakat dengan Pancasila Ada orang yang mengatakan bahwa Pancasila itu adalah Togut Ada orang yang mengatakan bahwa Pancasila itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam Kemudian ingin menawarkan sebuah gagasan negara baru Yaitu negara-negara yang berasaskan pada negara Islam Hilafah dan lain sebagainya Maka itu disebut dengan pemahaman yang lebih-lebih dalam konteks keindonesiaan Dan yang terakhir adalah ketika dia bertentangan dengan ketertiban umum Lingkungan dan lain sebagainya Oke sekian ya sharing saya mengenai moderasi beragama Sekali lagi pesan saya bahwa pahami betul tentang moderasi beragama itu sendiri Dan untuk panduannya teman-teman bisa googling ya Kementerian Agama sudah mengedarkan buku saku tentang moderasi beragama Pahami itu dengan baik Cermati dengan baik dan kuasai Semoga teman-teman bisa lulus CPNS di tahun ini Amin ya Rabbul Alam Oke demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax